Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Jumpa lagi dengan WC trading Pagi hari ini Jumat 25 Oktober 2024 Kita kembali akan memetakan Untuk satu hari kedepan Di XAU dan beberapa pair lain Sebelum kita lanjut Membahas analisa hari ini Terlebih kita akan Mereview satu hari kemarin Di XAU dan yang lain Coba kita flashback dulu Adakah Peluang yang bisa kita dapatkan Atau mungkin kita akan Menerapkan resiko di satu hari kemarin Di beberapa pair utama Namun sebelumnya jangan lupa teman-teman yang baru bergabung Di channel WC trading yang baru mengikuti Channelnya WC trading Jangan lupa subscribe like dan share videonya Untuk membantu teman-teman yang baru menekuni Baru belajar Bisa lebih baik lagi tentunya Kita akan mengawali dari XAU dulu Dari satu hari kemarin Kalau kita amati ya Bahkan Sampai malam tadi ya Sampai tadi malam Kita Masih monitor disana Kita mulai dari Perkiraan awal ya Emas akan Berpeluang Bergerak turun Dari awal Kita perkirakan Emas berpeluang Bergerak turun Kemudian Karena Ada Petunjuk Akan bergerak Koreksi naik Maka kita Manfaatkan dulu Untuk posisi Bayenya Hingga Sampai di Area pentingnya Di atas Kita tandai dengan warna Orin disana Sehingga kita menempatkan Posisi bayenya 2725 Poin 52 Dengan target yang terdekat Di 2732 Poin 05 Dan target yang kedua Di 2739 Bagaimana ketika Satu posisi tersentuh Maka Posisi cell yang di bawah Kita Tutup Kita sesuaikan Dengan jarak yang Sesuai dengan Hitungan kita Misalnya kita Dengan 300 400 Dan seterusnya Bagaimana ketika Itu tersentuh Dan kembali bergerak Naik Maka berlaku adalah Batasan resiko juga Yang Recovery nya Tetap kita membatasi Tidak boleh Berspekulasi Apakah nanti Akan kembali Ke bawah atau tidak Karena di bawah Misalkan dengan Lot yang lebih besar Maka tentu kita Membatasi Pergerakan di atas Sama halnya Ketika kita Membatasi Bayenya Dan bergerak turun Sehingga yang terjadi Ketika Ini Dua-duanya tersentuh Maka Perhatikan Arah Candle nya Perhatikan Dari sisi Cat nya Dimana yang Dominan Dimana disitu Yang menjadi Pemegang kendali Kalau hijau Megang kendali Dan kita Tandai disini Ada sumbu Maka pastikan Ditutup Di atas Sumbunya Ketika sudah Ditutup Di atas Sumbunya Fokus kita Kebaik Fokus Kebaik Artinya Posisi yang sudah Tersentuh Bayenya Kita Jalan Dan kita Bisa Menambahkan Posisi lagi Saat Terkoreksi Bisa juga Pergerak itu Langsung naik Kemudian Terkoreksi Turun Sehingga Kita mendapatkan Peluang Bayenya Lebih Rendah Harganya Mungkin Tadi malam Kita Sempat Berikan Untuk Teman-teman Edukasinya Bagaimana Kita menerapkan Meskipun Tidak harus Seperti itu Persis Setidaknya Ada Gambaran Bahwa Banyak Cara Untuk Kita Bisa Survive Banyak Cara Untuk Kita Bisa Profit Intinya Kita Harus Betul-betul Jeli Melihat Secara Teknis Kemudian Kita Perkirakan Di area Warna Orin Ini Area Resisten Akan Ditolak Kembali Seperti ini Akan Berpeluang Memantul Kembali Dan Akan Diuji Di area Support Ternyata Sempat Bergerak Naik Hanya Sampai Di wilayah Koreksi Dan Memantul Sangat Kuat Sampai Pagi Tidak Pergerakan Signifikan Yang Dominan Hanyalah Pulis Di Sana Dengan Demikian Sekalipun Kita Ada Recovery Tetap Kita Bisa Mendapatkan Peluang Dari Buy Dan Peluang Dari Pantulan Turunnya Di Euro Kita Lihat Euro Kita Perkirakan Bergerak Naik Ini Kalau Kita Amati Hampir Persis Bergerak Naik Kemudian Turunnya Juga Sama Sesuai Yang Kita Jalurkan Disitu Persis Berada Di area Swingnya Sumbuhnya Juga Menyentuh Dan Kembali Naik Hanya Saja Penempatan Posisi Sekarang Untuk Buy Dan Sell Tentu Harus Betul Sudah Siap Saat Dia Misalkan Bergerak Turun Dia Bergerak Turun Sebenarnya Arah Kita Kenaik Tapi Karena Sudah Kena Posisi Dari Sumbuhnya Tidak Masalah Kita Recovery Di Atasnya 60 Sampai 80 60 Sampai 80 Kalau Kita Recover Sampai Di Target Yang Pertama Itu Sudah Bisa Survive Bisa Menutup Kerugian Bahkan Lebih Dari Cukup Break Break Dari Area Pentingnya Masih Berpeluang Kembali Naik Dengan Area Daily Range Yang Masih Cukup Kita Lihat Pergerakannya Masih Sangat Cukup Untuk Sampai Di Target Berikutnya Posisinya Betul Mendekati Valid Sekali Kemudian Di Pound Sterling Kita Perkirakan Masih Bergerak Naik Dengan Simulasi Naik Naik Kemudian Turun Sampai Kira Kira Ini Naik Lagi Perhatikan Naik Kemudian Turun Ternyata Sampai Di Area Warna Orang Ini Tidak ada Tanda Tanda Pembalikan Yang Signifikan Sehingga Masih Trenannya Naik Sekali Dari Posisi Buy Yang Kita Fokuskan Ini Bisa Maksimum Bahkan Di Dua Target Sekalipun Kemudian Bitcoin Bagaimana Bitcoin Sama Hanya Dengan Dua Pair Tadi Masih Berpeluang Kembali Naik Ya Naik Mendekati Area Pentingnya Kemudian Koreksi Turun Seperti Hanya Kita Gariskan Dan Setelahnya Kembali Bergerak Naik Nah Namun Kita Penempatannya Ada Sell Di Sana Kemudian Kita Siapkan Recovery Di Bitcoin Ini Kira Kira Di Sekitar 30 Ribuan Ya 30 Ribuan Sampai Di Ujung Levelnya Disini Sudah Lebih Cukup Bahkan Bisa Menutup Kerugian Bisa Lebih Dari Profit Kemudian Di Minyak Bagaimana Minyak Sebenarnya Kita Perkirakan Akan Bergerak Naik Dengan Area Uji Di Warna Pink Disini Kita Tandai Warna Pink Disini Sehingga Kita Akan Menempatkan Disana Posisi Sell Ketika Dia Sudah Mulai Berat Dan Tidak Mampu Break Kemudian Posisi Pertama Sebenarnya Kita Fokuskan Ke Atas Fokusnya Baik Namun Ketika Sudah Tersentuh Tentunya Kita Sudah Harus Membatasi Dan Mempersiapkan Recovery Di Minyak Minyak Kita Membatasi Atau Meng Cover Di 30 Untuk Recovery Target Paling Dekat Di 55 Sampai Dengan 100 Sehingga Sehingga Di Angka 30 Pun Ini Kita Bisa Meng Cover Dengan Baik Meskipun Hanya Sampai Di Candle Merah Tebel Dan Ketika Sudah Mulai Perubahan Warna Yang Signifikan Hanya Berada Di Resisten Maka Berpeluang Akan Kembali Turun Jadi Kita Harus Betul Korektif Mengkoreksi Dari Yang Kita Sudah Analisakan Sebelumnya Kalau Ada Tanda Di Luar Yang Kita Perkirakan Artinya Ada Muncul Konfirmasi Konfirmasi Candle Yang Baru Jadi Kita Harus Korektif Dan Adaptif Mengikuti Dinamika Mudah-mudahan Bisa Permanfaat Untuk Beberapa Perutama Ini Secara Umum Masih Kita Bisa Mendapatkan Tingkat Probabilitasnya Kemudian Kita Akan Lanjutkan Untuk Memetakan Di Satu Hari Kedepan Di XAU Dulu Kita Amati Dari Tadi Malam Bergerak Sampai Di Level Tertingginya Di Kisaran 27 43 Kita Perkecil Apakah Akan Nanti Kembali Bergerak Naik Atau Sebaliknya Dari Pergerakan Naik Yang Mulai Berat Kemudian Ada Banyak Rejeksi Di Sana Maka Sekarang Giliran Pergerakannya Berpeluang Kembali Akan Turun Kita Tandai Saja Dulu Di Area Area Pentingnya Sehingga Sehingga Nanti Kita Lebih Mendekati Akan Kira Kira Seperti Ini Kemudian Retest Dan Kembali Akan Bergerak Turun Jika Tidak Mampu Menembus Area Retest Terima Tidak Nanti kita akan update Jika ternyata break dari Area Resisten Maka simulasinya akan Berubah menjadi seperti ini Akan kembali retest Dan Jika tidak bisa break Tidak bisa ditutup lebih rendah dari Supportnya Maka akan kembali Bergerak naik Hari ini daily range nya diangka berapa Kita gunakan yang Realistis Mendekati Sama Kira-kira seperti ini Sehingga kalau nanti bergerak turun Kita perkirakan sampai disana Kita tandai Dengan Area Yang berbeda Untuk area jenuhnya Kemudian Kita akan menempatkan di Posisi awal Kita bisa menempatkan posisi Sale nya dulu Kemudian kita targetkan yang cukup Realistis Itu berada di level Psikologis nya Kemudian kita Targetkan lagi di Support Support Oke kita tandai Untuk Posisi pertama Sale di 2728 Poin 69 Kemudian untuk target yang terdekat Berada di 2722 2722 Poin 53 Silahkan di Silahkan di Koreksi kalau ada Teks yang salah Target berikutnya Berada di 2716 Poin 37 Sementara untuk area jenuh Jual Kita perkirakan di 2704 Poin sekian Kemudian untuk Pembalikan Atau Syarat itu Tidak terpenuhi Bahkan berada Hanya di Kisaran support nya Karena bisa jadi Hanya berada di Kisaran support saja Kemudian memantul Dan Bergerak naik Jadi kalau naik Kira-kira Sampai dimana Kita simulasikan Dulu seperti inilah Nah ini Retest nya Kemudian ini Lanjut bergerak Naiknya Oke Oke Kira-kira seperti ini saja Untuk posisi Silahkan disesuaikan Boleh kita Menempatkan Disini Boleh kita menempatkan Lebih tinggi Juga boleh ya Saya Lebih condong Di atas sedikit Dari Areanya Meskipun ini Cukup beresiko Namun tentu Akan lebih berpeluang Ya Kalau kita Ngambil lebih awal Karena kalau kita Ngambil terlalu tinggi Nanti Target nya Yang kurang menjangkau Kita target kan ini Mendekati area Resisten Oke Turunkan sedikit Itu untuk target pertama Kemudian target kedua Juga mendekati Area Area Resisten nya Ini kita tandai dulu Untuk buy nya Di 2739 Poin 57 Kemudian untuk target pertama Di 2746 Kemudian Jika di area Jika di area itu Ternyata tidak ada Tanda-tanda Tanda pembalikan Tidak ada Petunjuk Berbalik Bahkan momentum Yang ada Maka kita akan Lanjutkan target di 2753 Poin 61 Poin 61 Sementara untuk hari ini Jenuh beli Kita perkirakan Maksimum dulu Berada disini Kita perkirakan Untuk jenuh beli nya Di 2762 2762 Poin sekian Kita tandai Untuk jenuh nya Juga Dengan Warna Yang Berbeda Ini disini Oke Ini yang bisa kita Mapping Untuk pagi hari ini Untuk titik entry Itu Bisa Kita Sesuaikan Yang cukup Realistis Berdasarkan Perhitungan Masing-masing Pertimbangan Masing-masing Selain dengan SOP Dan Trading plan nya Kemudian Batasan juga Demikian Jangan lupa selalu Mengamati Pergerakan Sedetail mungkin Sehingga kita Jeli Kita akan Lebih mengenali Kemana Yang nanti Akan mendominasi Dan itulah Yang akan kita ikuti Terima kasih Mudah-mudahan hari ini Bisa maksimum profit kita Sampai ketemu Di lain waktu Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam profit Dua arah